Tersangka kasus dugaan pemerasaan Firly Bahuri diketahui diam-diam mendatangi Baris Krim Polri. Firly diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus pemerasaan tersebut. Beredar foto saat Firly berada di ruang penyidik. Dikutip dari tribunis.com, Firly Bahuri disebut sudah tiba sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di ruang pemeriksaan Baris Krim Polri. Namun Firly tidak melalui jalur umum dan diduga masuk lewat pintu gedung Rupatama Baris Krim Polri. Wadir Tipit Kor Baris Krim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menyebut Firly Bahuri datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Aksi Firly menghindari wartawan saat menjalani pemeriksaan bukan yang kali pertama. Firly sendiri sudah diperiksa pada 24 Oktober dan 16 November 2023 lalu sebagai saksi di Baris Krim Polri sesuai permintaannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.